Nah, oke. Jadi kali ini aku mau kasih ke kalian nih cara sablon plastik untuk pemula ya. Jadi, sebentar bisa lihat kesini nih hasil orderan dari Istiqomah Faction. Ini kesini yang bawa itunya. Jadi, ketika teman-teman mau sablon itu, untuk pemula nih. Kalau sablon plastik itu harus ada kenek ya. Nah, kenek itu bagian yang bawa-bawa plastiknya. Ya, nyusun-nyusun pasangan saya gini. Di sini aku mau buat lagi nih tips buat teman-teman semua yang mengusah sablon plastik. Ini lumayan juga penghasilannya ya kalau teman-teman hitung sendiri. Pokoknya, tonton terus videonya sampai beres, sampai ada yang lewat. Insya Allah videonya bermanfaat, oke? So, take it right away, I've never been so right away, no, nobody but me can give me safe, I'm on my own. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Chenko Takahiro. Oke guys, untuk di video kali ini, kita lanjutin tutorial dulu tentang sablon ya. Jadi, tutorial tentang sablon plastik. Jadi, kalau teman-teman ikutin video aku dari awal gitu kan, aku udah bikin video secara sablon untuk pemula ya. Jadi, dari mulai cara bikin screen, terus cara memperkuat afterkan screen, biar nanti teman-teman ketika sablon enggak rontok gitu. Terus, yang ketiga kita belajar campur cat untuk plastik, agar si catnya itu bagus ketika dipakai dan juga tidak cepat mampet. Dan yang keempat itu, kita langsung ke medianya yaitu sablon plastik. Jadi, kalau teman-teman yang belum menonton video-video awalnya, ketika teman-teman ingin belajar sablon plastik, teman-teman bisa lihat dulu video-video aku berikutnya yaitu tentang belajar bikin screen, memperkuat screen, cara mencampurkan cat plastik, dan juga video terakhir ini, cara sablon plastik. Nah, oke di video kali ini tuh aku bakal langsung sablon plastik. Oke, mau kenalin dulu alat-alatnya nih ya. Jadi, sebelum teman-teman sablon tuh media apa aja sih yang aku gunakan, dan alat-alatnya tuh apa aja, serta kegunaannya mungkin ya aku bakal jelasin. Oke, teman-teman, simak aja video berikut ini sampai beres ya. Nah, oke teman-teman, untuk yang pertama ini ada ini ya, ini namanya knok. Nah, knok ini untuk menjepit si screen. Jadi, ketika screen udah ditempel ke sini masuk, jadi gampang diangkat tutup-angkat tutupnya, dan cara pasangnya tuh disini ada pakai baut gitu ya. Nah, oke ini untuk knok. Yang kedua ini disini ada screen ya. Ini udah aku pakai, waktu itu lupa main pakai aja, tapi belum sempat di video. Jadi, aku mau langsung pakai lagi aja. Nah, yang ketiga itu, disini ada rekelnya. Disini untuk ngegosok screennya. Ini ada M4. M4 itu cairan pengencer tintanya, atau cairan ketika screen mapet, bisa dilubangin lagi pakai ini, M4 ya. Disini ada kain bekas, ini untuk lap. Ini kelima ada koran bekas. K6 ada medianya, plastik yang akan kita sablon. Dan yang terakhir, ini double tip untuk nandainya. Oh, dan ini juga cat yang telah kita endapkan selama sehari lebih. Jadi, tinggal kita pakai aja catnya. Ini cat polimet ya, untuk plastik itu. Oke, udah kayak gitu. Kita langsung cobain praktek sablon plastik ya. Oke, untuk pertama, kita bersihin dulu si mejanya ya. Jangan sampai kotor. Pakai M4. Jadi, bekas-bekas tinta itu kita bersihin dulu. Oke, ketika udah bersih, cukup ya sih ini. Oke, kita tempelkan langsung si screen. Atau pasang screen ke kemok. Nah, ini bisa diatur sendiri. Dan cara diputar ke kiri, ke kanan. Kalau udah pas, kita putar ke kanan. Nah, kalau udah dipasang, kita coba. Nah, bagus. Jadi, posisi screen itu nggak akan goyang ya. Udah kayak gini. Oke, untuk selanjutnya, kita langsung cobain. Kayak menandain dulu screen. Oke, untuk selanjutnya, kita bersihkan dulu screennya. Pakai M4 lagi juga ya. Jadi, takutnya screennya kan udah nggak dipakai. Takut mampet. Jadi, kita bersihkan dulu area yang bakal dipakainya. Oke, setelah ini kita langsung coba sablon. Tapi, jangan dulu ke medianya ya. Ke media plastik. Jadi, kita bikin tanda dulu. Terus, kita pakai koran dulu. Kita masukin koran bekas dulu ke dalamnya. Kita tarik. Nah, ini masih basah ya. Oke, kita coba lagi ya. Pakai koran. Tari. Nah, oke. Kalau misalnya udah kayak gini, udah keluar semua, kita bikin tanda dulu di kacanya ya. Nah, ini kan tadi kacanya udah dibersihin sama kita. Kita, kita bikin tanda. Tarik dari atas. Setelah ke bawah. Nah, oke. Di kaca ini udah ada tandanya ya. Kita ganjal dulu. Nah. Oke. Jadi, ini udah ada tandanya. Di kaca ini. Terus, kita masukin plastiknya gitu. Agar bisa, si sablonnya itu agar bisa di tengah ya. Susah pegang kameranya. Kita ambil di sini. Plastik. Ini masih ada ya tandanya. Kita taruh belah mana nih pasnya nih. Nah, ketika kita udah nemu titik pasnya. Atau temen-temen, kalau masih ragu, bisa sih coba kita lihat dari dalam ya. Nah, ini di bawah mejanya. Keren lebih kayak gini. Sudah pas atau belum? Mungkin belum ya. Kita taruh seperti ini ya, misalnya. Nah, oke. Kalau udah gini, langsung kita kasih tanda biar si posisi plastik ini gak berubah. Nah. Cara ngasih tandanya itu gini. Jadi kan kita udah bawa double tip ya. Double tip yang ini. Oke. Kita ambil. Sepertik aja. Oke. Lalu si sobekan double tip ini taruh aja di ujung-ujungnya. Ini. Di ujung-ujung. selamat menikmati oke nah aku udah bikin 4 tanda ya 1, 2, 3 jadi ketika nanti teman-teman mau ngambil lagi plastik itu tinggal taruh aja belah sini selet nah udah ada tandanya jadi posisinya gak akan berubah ya oke, kayak gitu oke setelah tak hero people ngasih tanda ya di mejanya ini tarik kita kasih bedak dulu nih si ininya aku lupa ya tadi eh bedaknya mana ya aku biasa ngasih bedak buat di mejanya biar gak lengket ya kasih bedak aja sedikit oke nah karena ketika tadi kita setting setting format atau tanda gitu ya udah setting tanda jadi pasti si screen ini tuh mampet lagi nih nah ini kita pakai M4 lagi buat apa ngencerin lagi tinta yang mampet di screen ini kasih M4 lagi dikit kita aduk disini oke tunggu dulu bentar sambil nyapin terlihat terlihatkan dulu plastik yang akan disablon seperti biasa ambil lagi koran bekas untuk nandainya nah pasti meleberan karena hasil dari M4 tadi oke kita ambil lagi sampai bener-bener bagus hasilnya ya oke kayaknya udah cukupnya langsung aja kita praktekin ke plastik plastik ya Nah jadi cara ngegesutnya juga ya kita tarik dulu serekelnya dari atas jadi reload dulu nutup dulu screen buka lagi nah kayak gitu tenang aja tenang tapi cepet gitu karena kalau kelamaan nanti si screen akan mempet lagi guys nah kayak gitu jadi harus cepet terus faktor apa ya pengencaran catnya juga harus tahu segimana biar nggak cepet mempet lagi screennya eh eh nih maaf yang tutup ya kayaknya nih takairo people kalau mau nyablon itu harus ada dua orang ya jadi satu untuk tuang sablonnya dan satu untuk kenek nah fungsi kenek itu ya minah-minahin plastik gitu kan nggak capek sih cuman capek nyablon ngegesut-gesutnya tapi ya kenek juga capek nah jadi ke intinya kalau teman-teman belajar nyablon kalau pertama emang suka nutup cepet nutup terus cepet buyar juga gitu ya kenapa itu sebenarnya si M4 nya itu belum kering teman-teman jadi si M4 nya itu belum menyambur ke apa plastik plastisolnya eh plastisol ke si tinta polimetnya ini disini aja yang kosong nggak apa-apa enggak tutup aja nah gitu gitu oke nanti takairo people lihat hasil sablon aku ya aku juga sebenarnya baru sih di dunia sablon belum lama karena kalau aku belum bisa masa iya sih ngasih tutorial jadi ya untuk memperlancar aja ya dan bagi-bagi ilmu mudah-mudahan juga aku bisa lebih lancar lagi kedepannya buat nyablon dan juga apa yang aku kasih ini ilmunya bermanfaat buat teman-teman yang mau buka usaha sablon terutama sablon plastik ya bagus ya oke kalau misalnya si screennya tuh udah agak nutup lagi gitu ya mungkin itu teman-teman agak lambat juga apa ngegesutnya atau ngalamun atau ngehuleng eh aduh khotin cek nih jadi kalau nutup tuh jangan khawatir pakai M4 lagi gosok lagi gitu ya ke bawah nah gitu ya biar nggak mampet kita ya kasih M4 aja dikit aja dilapin gini nah di pastinya ada mampet lagi mampet lagi gitu kan kalau emang udah kering terus cicat belas ini aja kasih M4 ada lagi dikit diaduk lagi disininya disini gosok lagi depannya nih kalau udah di bawah ini bisa di bawah ini juga dia bisa di bawah ini jadi kering terus dibawah di bawah ini aja ngeosok lagi jadi gosok lagi tapi di bawah ini ini dia bisa dipotong lagi kalau dilipe ngeosok lagi Bersihin, inget temen-temen gak boleh langsung ke media plastik ya. Jadi, Takahiro People tuh harus langsung ke koran dulu. Tes dulu apakah udah betul atau belum. Atau bukan, tapi udah benar-benar bersih. Atau takutnya tuh bekas cairan M4-nya masih ada. Nanti melebar kemana-mana. Nah, kayak gini kan ini hasilnya. Masih agak melebar ya. Lagi aja. Loh, udah berang. Ih, korannya. Disini aja, weh. Oke, nah kayaknya udah bagus nih ya. Oke, kita coba lagi. Udah deket aja, weh gak apa-apa. Nah, ini masih agak melebar ya dikit. Gak apa-apa. Nah, oke, Takahiro People aku mau ngasih liat nih hasil sablon contoh ya untuk toko aku. Jadi, biar langsung liat aja ya. Nah, kayaknya ini baru berapa ya. 20 kalau gak salah atau 30-an. Gak ada ya 30-an, cuma 20-an. Ya, kurang lebih kayak gini hasilnya. Nah, ini masih ada yang bocor kayak gini nih ya. Nah, ini M4-nya masih encer. Jadi, Takahiro People harus bisa ngelabat-ngelabat-rabat. Tapi, untuk memulai ya pasti ada aja kesulitannya. Entah encer, entah sering mampet. Ya, itu rintangan gitu ya sebelum memulai sesuatu atau sebelum memulai sablon plastik. Kayak gitu. Ini masih banyak. Tadi aku mau spark. Cuman, ha? Capek. Namanya juga buat contoh doang ya. Udah aja ya segini. Oke, untuk semuanya. Thank you banget yang udah nonton video aku sampai selesai. Semoga menambah ilmu juga. Menambah wawasan juga. Dan juga buat yang mau usaha sablon plastik, mudah-mudahan juga dilancarin usahanya juga ya. Thank you banget untuk semua yang support aku sampai aku bisa berkarya di video ini. Mohon maaf banget kalau aku emang jarang update. Karena ya, di tengah-tengah kesibukan aku harus bisa ngeluangin beberapa menit atau jam untuk membuat video. Dan juga ngasih tutorial baru seputar percatakan. Oke, thank you banget. Saya Cian Kotak Hero. Pamit dulu. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Apabila ilmu ini bermanfaat. Oke, gitu dulu. Saya Cian Kotak Hero. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gideng. Sub indo by broth3rmax